Intro Yahoo Minasan, welcome back again with Mimin disini Daripada gabut karena habis kepanasan seharian di cuaca yang hari ini terbilang sangat panas Apalagi siang tentia Beuh, panas sepol Sampai keringetan Mimin Mimin disini bawakan konten One Punch Man lagi Cuman bukan review ataupun bukan bahas tentang manga ataupun animenya Melainkan tentang Game One Punch Man Oh Hero Nobody Knows Yang akan segera rilis di Playstation 4 Playstation 4 atau yang lainnya ya Ah entahlah Anggap aja ini AN on the news Jadi, tanpa nunggu terlalu lama lagi Yuk, let's go One Punch Man Oh Hero Nobody Now Adalah sebuah game fighting baru Buatan dari Bandai Namco Yang diambil dari referensi serial One Punch Man yang sangat viral Hmm, karena kita tahu sendiri Kalau dalam serial One Punch Man Tokoh utamanya sangatlah strong Dan selalu menang melawan musuh apapun Baik itu monster ataupun manusia Saitama Tak pernah sama sekali mengalami kekalahan Atau putus asa karena gagal mengalahkan musuh Ya, kecuali sih nyamuk sih Nah, sekarang kembali fokus ke game One Punch Man Oh Hero Nobody Now ini ya Menjadikan para fans bertanya-tanya Mungkinkah game ini bisa membuat balance dalam game fighting Dalam kondisi Saitama yang overpower Tapi juga diikutkan dalam game fighting Bukankah nanti akan merusak image Saitama yang udah identik dengan One Hit KO Hmm, bener juga sih Tapi ternyata guys Serasa penasaran kita sudah dijab oleh Bandai Namco dengan sangat brilihan Dimana lewat sebuah trailer game yang telah rilis di Youtube berkat Gamescom 2019 Memberitahu pada fans One Punch Man Kalau game One Punch Man Oh Hero Nobody Now Menampilkan Saitama mengalahkan segala macam musuh hanya dengan satu pukulan saja Walaupun musuh-musuh dalam game tersebut berhasil melancarkan berbagai macam serangan kepada si Botak Tetap saja, si Botak gak kehilangan hit point sama sekali Hit bar itu loh kalau gak paham hit point Alias damage-nya bagi tubuh Saitama hanyalah zero alias nol Oho Pasti dipikiran kalian kalau gamenya seperti ini apa serunya dong Game fighting yang rusak malah Semua player yang mainin game ini pasti milih Saitama bukan? Eits, tunggu dulu Tak semudah itu Ferguson untuk memainkan Saitama Karena Saitama kelihatannya dalam game ini hanya bisa dimainkan dalam suatu syarat yang harus dipenuhi Syaratnya apa? Yaitu, para player tidak akan memainkan Saitama terlebih dahulu Melainkan memakai karakter lainnya Entah itu Genos, Tatsumaki, ataupun Man Rider Para player dituntut untuk memainkan karakter lainnya dengan cara bertahan hidup dalam waktu tertentu Nah, kuncinya adalah pada waktu bertahan hidup melawan musuh tersebut Sebenarnya para player menunggu kedatangan Saitama Dimana setelah player bisa bertahan dengan karakter yang mereka mainkan Karakter tersebut akan diganti dengan Saitama ketika datang tentunya Dan saat itulah player bisa memakai Saitama sesuka hati Dan sensasi menjadi Saitama yang mirip manga dan anime akan player nikmati Hehehe, sangat mirip dengan serial One Punch Man dimana Saitama datangnya selalu telat ya Jadi, sang developer game sangatlah cerdas membuat game fighting ini tak merusak balance game dalam genre fighting malah pun menghadirkan karakter Saitama Hmm, sekarang masalah balance game kayaknya terjawab Cuman, satu hal yang masih bikin Mimin penasaran Apakah Saitama nantinya bisa dimainkan sebagai playable karakter dalam mode multiplayer biasa? Hmm, kalau feeling Mimin sih kayaknya Saitamanya bisa dimainkan dalam mode story saja Ya, wajah Mimin beranggapan seperti ini Karena kalau Saitama dibuat playable dalam mode multiplayer Bisa-bisa geger jaga game dunia fighting nantinya Well, yang jelas Mimin gak mau ambil pusing terkait ini Karena Mimin tetap akan mencoba game ini nantinya Secara Mimin adalah fansi botak juga Oh iya, game ini gak akan muncul di mobile phone ya Karena hanya akan terilis di Playstation 4 Dan menurut kabar Xbox dan Windows akan menyusul Alias PC pasti ada So, bersiaplah menambung mulai dari sekarang ya And well, jangan lupa follow Instagram Mimin pribadi ya See you again next time Adios Ye Caramelos Salam Animania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax